Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ini benar-benar sebagai kenyataan, nah ini sekaligus juga merupakan silat Pak Fakultas dengan Pak Fakultas secara tatap muka walaupun online, walaupun online. Kalau tidak salah kita tatap muka langsung dengan keluarga besar Fakultas itu baru satu kali dan ini yang kedua. Nah nanti ada informasi-informasi penting, baik itu informasi perkembangan universitas kita yang Alhamdulillah menjadi universitas yang berrebut hasilah katakan. Di samping juga tugas-tugas yang diamanahkan kepada UMS dari persyarikatan Muhammad dan kemudian yang lain-lain. Ini benar-benar sebagai pengantar dan marilah pertemuan pada pagi hari ini kita buka dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini alhamdulillah yang hadir kalau lewat zoom yang terbuka tapi kemudian ada beberapa yang bergabung di lab. di sana tidak ada kameranya sehingga saya juga bergabung. Tadi sudah ada beberapa yang hadir untuk di lab. Dan mungkin sudah ada 20 lebih untuk mengikuti silaturahim pada pagi hari ini. Ini beberapa kali. Tunggu Pak Rektor. Kami ikut silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas, jelas. Sangat jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan yang saya hormati Bapak dan Ibu Yang pertama, sudah barang tentu saya bersyukur pada kesempatan pagi ini bisa bersilaturahim dengan teman-teman di Fakultas Agama Islam yang sebetulnya menjadi kebiasaan saya setiap tahun pada awal tahun ajaran melakukan kunjungan ke Fakultas Agama dalam rangka untuk menyampaikan berbagai perkembangan yang ada di universitas dan sekaligus juga menyerap aspirasi dari bawah yang akan menjadikan sebagai dasar di dalam luar membuat kebijakan-kebijakan ke depan Kali ini dalam situasi pandemi maka Ramadan ini saya pakai sarana untuk safari Ramadan dengan kita dalam bentuk silaturahim dengan Fakultas ada 12 Fakultas 1 Pasca Sarjana dan 3 unit termasuk nanti dengan Sobron kemudian apa namanya Gaji Mas Mansur Kondok Gaji Mas Mansur dan rumah sakit Gigi dan Mulut saya minta sambah mudah-mudahan sudah dikomunikasikan ke Mahat Abu Bakar ya karena ini kebetulan ada info-info baru yang harus kita segera selesaikan mudah-mudahan Pak Anam sudah memfasilitasi dengan pertemuan rektor dengan Mahat Abu Bakar Bapak Ibu yang saya hormati jadi nanti saya akan memberikan berbagai informasi perkembangan yang telah dicapai UMS baik itu menyenangkan tapi ada juga yang tidak menyenangkan sebagai satu dari adanya pandemi yang kita juga belum tahu kapan ini akan berakhir tapi kalau saya membaca apa namanya berbagai info baru insya Allah ya Juni-Juli lah mungkin sudah apa namanya sudah mulai menurun ini di beberapa negara sudah mulai aktif lagi baru saya dapat dari teman-teman yang ada dari luar negeri itu bahkan sangat anu sekali ini apa ekstrim sekali katanya COVID-19 itu dibuat oleh Amerika sebagai satu tentu senjata biologi menggunakan virus yang tujuhnya adalah untuk menghancurkan China sebetulnya waktu itu di awali dengan kota Wuhan Allah 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 itu benar atau tidak nanti apa namanya dalam konteks kita rasa ini kita perlu apa namanya saya mengawali dengan beberapa ayat firman Allah yang pertama itu dari Al-Hashr 18 yang Bapak sudah hafal semua ini Firman Allah Al-Hashr 18 ini kan merupakan satu bentuk semangat yang diberikan Islam diberikan oleh Allah dalam rangka untuk memberikan panduan kepada umat Islam yang telah menyatakan periman agar hidup itu selalu dinamis selalu dinamis bagaimana itu bisa membuat hidup kita itu dinamis itu harus difahami sebagai sebuah nilai jadi ketika kita menyebut Muhammadiyah berkemajuan kemudian juga Islam harus dinamis ada satu proses dinamisasi dalam kehidupan kita itu salah satu dasar yang bisa kita jadikan sebagai sumber nilai itu Al-Hashr 18 ini karena Allah mengatakan hai orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah jadi ini seruan ini bukan seruan yang sifatnya kolektif tetapi seruan yang ditujukan kepada personal agar kita itu selalu melakukan muhasabah selalu menghitung-hitung amalan-amalan yang telah di waktu kemarin dan kemudian untuk kita evaluasi tetapi yang menjadi ukuran ketika kita mengevaluasi ketika kita melakukan introspeksi adalah watakullah dalam ayat berikutnya dijelaskan watakullah ini sangat-sangat memberikan indikasi yang gamblang ini gamblang itu karena setiap dengan proses berjalannya waktu kita diharapkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin amal sholah kita harus lebih baik dari hari kemarin maka oleh Rasulullah ada tiga kategori kelompok sehingga bisa di apa namanya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadi ekstensi manusia akan semakin baik kalau hari ini sama dengan hari kemarin sudah berangkut kita termasuk golongan yang kedua yaitu yang merudi ma'al ma'al bila minta jangan sampai hari ini justru lebih jelek dari hari yang kemarin nah inilah satu apa satu aktivitas satu apa paradigma mindset yang diharapkan oleh Islam jadi boleh disebut sebagai mantan penjahat daripada disebut sebagai mantan IAI karena memang kita harus dinamis entah itu nanti akan berimpas pada kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial masyarakat berbangsa dan menegar itu harus dinamis semakin baik semakin baik semakin baik memang proses ini butuh butuh apa butuh ujian butuh cobaan dan tidak mungkin di dalam kita merencanakan kehidupan kita yang dinamis itu kemudian bisa berjalan dengan mulus tanpa ada rintangan tanpa ada ujian bahkan Allah sendiri mengatakan setiap orang yang telah mengaku dirinya beriman Allah pasti mengujinya seperti sekarang ini dalam konteks kita sudah barang tentu kita tidak usah berpikir ini Amerika ini Cina dan macam-macam tetapi konteks kita sebagai orang yang beriman barangkali itu sebagai ujian atau cobaan kita kata Allah al-khawf rasa takut wal-juk lapar kekurangan harta angfus jiwa dan bahkan terakhir ada waslamarot kekurangan buah-buahan jadi orang punya sifat takut kemudian apa namanya merasa was-was selalu bunda hati tidak pernah merasa tenang apalagi kemudian ditunjang dengan apa rezeki yang berkurang lapar itu tadi kan hanya semacam lambang kekurangan harta benda termasuk juga merupakan satu indikasi bahwa kita memang harus menyadari betul harta itu ya mutlak kekuasaan Allah dan itu sifatnya bisa naik turun bisa naik turun ketika Allah mengendaki harta kita terus bertambah maka kita sering meminta berdua Allah diberikan rezeki yang halal dan toyib itu kan dalam meraka untuk mencapai sebuah keberkahan rezeki meskipun sedikit tetapi berkah mungkin sekarang kondisi pandemi COVID-19 semua orang takut semua orang takut termasuk kita juga apa namanya kekurangan harta karena pasti itu terdampak tidak hanya terdampak dari aspek apa namanya kesehatan saja mungkin juga karena nah ini sudah barang tentu menjadi apa kesadaran kita semua kemarin saya memberikan kebijakan ada pemotongan bukan pemotongan pengalihan apa namanya beras itu jangan beras yang kemudian kita pahasismu berjasa sama dengan yang lainnya untuk menyampaikan beras itu yang kita tambah hasil dari apa donatur kita kita sampaikan dalam bentuk sembako kepada masyarakat terdampak sekitar kampus tapi waktu itu saya berpikir memang sebelum kita keluar sekitar kampus maka barangkali ada keluarga kita sendiri yang yang kena juga dampak maka saya minta Pak Anam itu untuk coba datang ke biur keuangan barangkali ada indikatornya apa Pak Riktor indikatornya coba ada teman-teman dari tanding yang sudah tidak terima gaji tidak ternyata apa namanya daftar list yang masuk ke saya itu tidak hanya tanding termasuk Bapak Ibu Dosen nah itulah yang kemudian kita jadikan dasar sehingga ketika ada seseorang dua orang tiga orang yang menyatakan tidak setuju dan protes ras itu kepada saya tidak setuju kalau ada pengalihan ras saya diprotes habis-habisan itu di beberapa WA di beberapa medsos mungkin ada Bapak Ibu yang membaca itu UMS sudah melarat katanya tidak bisa menyantuni apa namanya war masyarakat sekitar hanya hanya memotong bisa mengalihkan tunjangan dan lain-lain saya tidak marah betul dengan Allah saya tidak marah tetapi sejujurnya saya tahu ternyata kondisi keluarga kita terutama dari tanding itu seperti itu banyak yang sudah tidak terima gaji kemarin akhirnya tidak akhirnya masyarakat di sekitar kampus tapi saya minta prioritas itu adalah keluarga kita sendiri dari sekian banyak tanding yang memang harus diberi apalagi tanding itu kan seringkali membedakan ada yang bilang ini fakultas basah ini fakultas kering ini unit basah ini unit kering karena basah itu seringnya ada kegiatan yang itu ada honornya ada transportnya macam-macam yang selama pandemi itu sudah tidak ada lagi karena semua itu bekerja dari rumah ya akhir manapun dari informasi data keuangan itu ya kita jadikan sebagai dasar makanya kemarin semula kita bisa bisa membuat seribu apa namanya bingkisan tidaknya beras tapi juga kita tambah ada yang lain tapi akhirnya karena ada keluarga kita ya sebagian kita berikan kepada keluarga kita dulu tapi kalau desain saya desain enggak lah enggak usah paryawan aja lah desain itu sudah satu kali sudah mampu nah nah ini kan apa namanya barangkali satu kondisi pandemi entah itu ujian atau kita anggap sebagai musibah atau kita anggap sebagai cobaan yang menurut saya itu bisa merubah mindset kita bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Ali Imran 133 atau berapa itu Ustaz siapa orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang mengeluarkan sebagian nafkah riskinya dari Allah baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit jadi kalau kita kembali kepada satu sumber nilai semangat Al-Hasr 18 itu adalah hidup kita harus dinamis dengan cara menghitung-hitung amalan dengan cara introspeksi kalau puasa ini yang juga wajib sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang itu adalah untuk latun tatakun puasa yang kita lakukan ini adalah sebuah proses pendidikan maka Ramadan itu tidak hanya sekedar Syahrul Mubarok Syahrul Nekmah Syahrul Mawfirah tapi juga sekaligus bulan Atar bulan pendidikan yang sudah barang tentu ini kita menyadari betul mungkin juga kita merasakan betul setelah tetapi harus kita manai kata Asyam yang benar tidak sekedar menahan tidak makan tidak minum pada waktu ada penutupan tapi ada pada pengendalian diri maka itu diproses bulan puasa ini digembleng orang yang semula tidak memiliki karakter sekarang menjadi berkarakter menjadi disiplin menjadi punya empati kepada orang lain yang miskin yang membutuhkan punya semangat menjadi punya semangat berilmu punya semangat berkemajuan itu kan butuh mindset butuh perubahan mindset bekerja keras mandiri itu semua diproses dibentuk karakter kita dalam jati diri kita ini dalam bulan Ramadan ini sehingga diharapkan nanti tetap puasa selesai kita akan menunjukkan perilaku sebagai karakter orang-orang yang bertakwa jadi pandemi ini juga akan menjadikan kita semakin sadar itu sebagai sebuah ujian kalau kita mau naik tingkat sudah berangkota kita harus lulus bahkan di dalam surat al-baqarah 155 tadi ya berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar siapa orang-orang yang sabar itu orang-orang sadar betul bahwa kita itu adalah milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah karena tidak kalau kita sudah saatnya tetap tapi memang ketika kita menerima ujian atau musibah semacam ini kita harus menunjukkan karakter orang yang bertakwa juga artinya kita tidak menyerah dengan posisi yang ada kita harus ada upaya bagaimana agar kita tidak ter-eventi tidak tertular oleh pandemi COVID-19 itu dengan berbagai upaya cara hidup sehat dan bersih sebagaimana Rasulullah makan yang halal pada ini karena ada infeksi virus harus banyak minum vitamin C vitamin E olahraga itu cara-cara hidup menurut Rasulullah agar supaya badan kita tetap sehat kalau itu sudah barang tentu tubuh kita sudah mampu menyediakan imun dalam bentuk antibody yang siap menyerang setiap virus yang masuk ke dalam tubuh kita tidak hanya virus koronasi semua virus karena antibody yang dihasilkan oleh tubuh kita itu tidak hanya untuk melawan virus saja semua barang-barang yang asing yang masuk ke dalam tubuh yang itu akan menjadikan sebuah penyakit atau mengganggu proses metabolisme tubuh maka tubuh kita akan mampu sendiri ketika kita orang yang sehat ketika kita menjamin diri kita itu adalah sehat makanya kalau kita melihat orang-orang yang positif kemudian meninggal akibat dari COVID-19 itu kan sebetulnya orang-orang sudah punya komplikasi penyakit dulu sudah punya komplikasi penyakit tidaknya satu dua mungkin lebih dari dua penyakit yang sudah sifatnya kronis ditambah dengan terinfeksi oleh corona ini ini harus kita yakini betul harus kita yakini betul nah kemudian yang kedua yang harus kita yakini betul bahwa ini tidak apa namanya tidak mungkin tidak menimbulkan dampak dalam kondisi apapun kondisi seperti itu pasti dalam konteks UMS ini tadi sebagian kecil saya sudah matur teman-teman kita yang ada di tendik tapi juga laporan dari para masiswa yang mungkin kalau saya hitung lebih dari 100 VA saya tidak tahu itu kok ngirimnya VA langsung ke Pak Rektor yang VA saya itu mengatakan bahwa sudah tidak lagi mampu untuk melanjutkan kuliah karena orang tuanya terdampak tadi secara ekonomi sudah tidak kerja lagi sudah di PHK bahkan untuk mengirim uang anaknya untuk pulang ke rumah saja tidak bisa yang kemudian kita apa namanya implikasikan di dalam kegiatan belajar-mengajar sebelum UTS itu biasanya Masyong membayar SPP jadi kita membayar SPP itu satu semester itu dibayar dua kali bulan pertama dan tiga bulan yang kedua sebelum UTS itu bayar nanti sebelum UAS itu juga bayar lagi tiga bulan pertama tiga bulan kedua apa yang terjadi dari dampak apa corona ini sebelum UTS kemarin laporan dari Pak Mujib hanya 41% yang mampu membayar SPP 41% artinya masih ada 59% berapa 59% itu yang tidak mampu bayar dan itu senilai kira-kira lebih dari 40 miliar karena setiap kali perode membayar SPP tiga bulan pertama itu dengan mahasiswa 33 ribu itu sekitar 80 sekian miliar sementara mahasiswa itu banyak yang protes dan itu betul protes yang rasional karena dengan pembelajaran daring itu membutuhkan jaya tambahan dari sisi mahasiswa mereka butuh kota yang dulu kita beri 100 mereka masih tetapi Pak VR3 dengan timnya sudah bisa melerai karena 200 kali 33 ribu itu sudah 6,5 miliar tadi apa pemasukan SPP untuk tiga bulan pertama turun dari 80 menjadi 40 kemudian ada tambahan biaya untuk memberikan pulsa kepada mahasiswa 6,5 miliar coba kita bayangkan itu tetapi kalau dilihat dari sisi efisiensi itu hampir tidak ada karena uang mengajar kita berikan utuh saya memang pesan kepada Pak Wakil Retor terutama Pak VR2 kalau yang terkait dengan sejahteraan jangan dipotong kalau itu transport mengajar dan sebagainya dipotong meskipun mahasiswa terutama mahasiswa hukum itu yang sangat ekstrem sekali mengusulkan langsung itu wujud usulnya itu ya supaya transport dosen mengajar tidak diberikan itu kan sudah terlalu jauh intervensinya saya minta Prof.Dim itu untuk mengatasi tidak mungkin kita tidak memberikan transport mengajar pada dosen meskipun kenyatanya memang mengajarnya dari rumah mahasiswa harus bisa anulah bisa menghargai juga apa namanya kebijakan-kebijakan pimpinan supaya apa namanya tapi mahasiswa juga nanti kita antisipasi kita akomodasi berbagai masukan-masukan itu terutama yang diminta mahasiswa masukan itu kan hampir 90 persen 89,6 persen mengatakan lebih baik pembelajaran tatap muka tapi kan ini tidak semua harus kita percayakan karena ada sisi-sisi baiknya pembelajaran tatap muka dan ada sisi baiknya untuk pembelajaran daring Pak Zito itu menghitung efisiensi itu hanya di listrik saja karena apa namanya outsourcing itu juga kita bayar penuh yang apa namanya cleaning service macam-macam itu itu yang hanya yang bisa ditekan itu hanya listrik listrik berapa Bapak Ibu kalau mau tahu perbulannya itu hanya sekitar 3 lagi SPP-nya turun 59 persen tapi ini apa namanya ya kita sadari sebagai sebuah ujian tadi sebagai sebuah apa namanya sebagai sebuah apa namanya cobaan tetapi kalau kita lihat dari sisi lain Bapak Ibu ya ini saya matur juga kita betul-betul harus bersyukur kepada Allah mengapa karena karena dari sisi penerimaan masa baru kita seminggu yang lalu seminggu yang lalu bahkan hari hari Sabtu ya hari Sabtu sore oleh Pak Sarjito bahwa ada uang masuk dari masa baru itu hampir 27 27,5 sekian miliar artinya apa artinya mahasiswa baru sudah melakukan registrasi itu dari jumlah yang sudah diterima sekitar 7 ribu itu ada sekitar 3 ribu 200-an sekian pada saat pandemi seperti ini pergurangan swasta utamanya itu mencari mahasiswa sangat sulit bahkan dilaporkan LLDKT DKI Jakarta ada 80 persen PTS di Jakarta kolaps termasuk suara kita UHAMK itu karena dua minggu yang lalu rapat dengan Majelis Diti Pak Rektor menyatakan memang kolaps Pak Rektor sendiri menyatakan kolaps karena mahasiswa saat dua minggu yang lalu itu baru 27 yang registrasi kita sudah mendekati angka 3 ribu UHAMK itu baru 27 dari sekitar 300 pendaftar kita bersyukur ini masyarakat masih punya kepercayaan yang luar biasa kepada bahkan recognize pengakuan dari berbagai instansi pemerintah masyarakat termasuk luar negeri pengakuan pada kita itu luar biasa satu sore kemarin dilihat oleh Pak Tri Ketua PMB dengan tanggal yang sama setelah yang lalu justru yang registrasi lebih banyak tahun ini dan ini ada pandemi COVID ini ini kan betul-betul luar biasa ini meskipun tadi dari sisi pemasukan SVP itu berkurang tapi Alhamdulillah ini bisa ditutup maka sebelum ada laporan yang registrasi 3200 saya minta kepada Pak WR2 sepokoknya kalau urusan perut jangan sampai kita mengurangi maka nanti ada THR ada gaji di gabra itu insyaAllah kita berikan cuma mungkin sebagai rasa tapi saya malah diberi masukan oleh Pak Dahlant jangan utuhlah kita dalam kondisi semacam ini sudah barang tentu kita perlu untuk perhatian menghargai yang lain maka jangan diberikan utuh mungkin diberikan utuh tetapi mungkin dipotong sekian persen misalnya 10 persen atau berapa yang itu nanti kita kelola untuk memberi bantuan kepada para mahasiswa atau para orang tua mahasiswa yang terkena dampak karena kebetulan ini mumpung puasa ini saya sampaikan dalam bulan inilah Allah apa namanya mendidik kita mengelengkati karakter kita salah satunya untuk menjadi orang yang punya empati orang yang melakukan ta'awun ta'awun itu menjadi apa ruh di dalam kehidupan bermuhammadiyah ta'awun tolong menolong itu dalam hal kebaikan maka sudah barang tentu tadi sekali lagi pandemi covid kita maknai sebagai sebuah ujian dan ini sekaligus momentum kita untuk merubah mindset untuk meningkatkan kelas kita supaya apa namanya lulus siapakah nanti yang lulus tadi sebagaimana saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah 155 dan sekian Bapak Siris Sobirin berilah kabar kepada mereka kabar gembira siapakah yang termasuk orang sabar itu Allah bina'idha as'u musibah balu inna lillahi wa inna ilahi roji dan pasti akan berkata Allah kalau kita sudah seperti itu mungkin dulu yang kita punya sifat wasfah sekunda Allah sudah hilang karena kita sadar betul Allah yang akan menjamin kita sembuh kita kita akan selama kita masih berupaya untuk apa namanya mengikuti protokol kesehatan sudah barang tentu itu akan menjadi catatan sendiri bagi Allah Allah tidak akan mungkin bagi orang-orang yang bertatwa tapi semakin kita dekat kepada Allah karena tadi harus kita introspeksi kita hitung-hitung kita introspeksi kita evaluasi menjadi lebih bertatwa kepada Allah jadi inilah sikap yang disukai oleh Allah mindset perilaku kita berintrospeksi setiap saat dan mungkin tidak hanya ketika ada musibah atau hujan semacam ini di setiap saat dimanapun berada maka itulah kemudian tadi saya tandaskan bahwa ayat ini itu memberikan indikasi bahwa orang harus berpikir dinamis harus berpikir dinamis itulah beberapa hal mungkin nanti kalau misalnya ada terkait tapi ini sebelumnya saya berikan laporan yang pertama nanti saya minta setelah lebaran Pak Dekan dan mungkin melibatkan yang lain terkait dengan eksistensi Mahat Abu Bakar karena Syekh Kuri sudah tampaknya sudah akan melepas nanti kita akan kemarin itu sementara ada dua alternatif itu kita jadikan AUM nya UMS karena kita sedang membuat apa namanya badan usaha UMS nanti dengan tambahan satu ini editorium mudah-mudahan ini yang nanti menjadi apa namanya mercusuara kita ya yang diharapkan banyak pemasukan dari sana karena itu nanti saya lengkapi dengan musium peradaban Islam Asia Tenggara ya ini kami sudah kerjasama dengan UBM juga kerjasama dengan Majelis Pustaka Informasi PP Muhammadiyah untuk nanti setelah kita apa namanya muktamar nanti akan kita lengkapi di dalamnya musium peradaban Islam Asia Tenggara sehingga harapan saya setiap saat ada orang datang terus memberikan masukan kepada UMS tidak hanya untuk besudah saja tidak hanya untuk orang mantu saja tapi pertemuan-pertemuan yang sifatnya nasional internasional itu bisa disitu bahkan nanti para pelajar para orang-orang yang ingin tahu peradaban Islam Asia Tenggara itu bisa juga ke sana jadi salah satu tujuan wisata itu disitu nanti di editorium ada usulan mahat kita jadikan salah satu AUM tapi apa namanya lepas hanya secara garis koordinasi saja nanti dengan UMS tapi ada yang mengusulkan itu nanti kalian dijadikan ciri UMS bahasa Arabnya itu mungkin bisa kita bentuk seperti apa apa itu Jakarta ada Libya yang itu menjadi satu tidak hanya itu memberikan masukan tetapi juga menjadi central of excellence UMS terkait dengan pengembangan bahasa Arabnya itu nanti masuk di dalam bagian UMS nanti kalau mengatur dosen itu mudah saya rasa karena ada fakultas ilmu agama islam bahkan ada tiga strata S1 S1 S2 S3 kemudian yang nanti habis lebaran Ustadz Samsel ya nanti saya minta dengan beberapa tokoh-tokoh yang terlibat selama ini kemudian saya rasa memang informasi kedua dosen terutama yang mendukung S2 dan S3 Fai itu memang kurang nanti sekaligus dan ini sudah kita rapatkan rasio kita UMS secara umum itu masih di atas 1 banding 70 78 maaf 78 78 itu umum UMS kalau yang di Fai itu S2 S3 nya saya rasa yang perlu ditambah saya sudah membuka siapa ini yang mau daftar terutama kalau mendukung S2 S3 itu yang sudah punya kualifikasi S3 dulu itu saya dapat info putarannya Ustadz Mu'in itu juga mau masuk silahkan nanti kita proses cepat nanti untuk mendukung S3 katanya sudah lulus tapi tidak tahu sudah pulang ke Indonesia atau belum dan lain-lain ini nanti kita menurutkan kalau untuk mendukung posisi di S2 dan S3 saya memang memberitaskan yang sudah S3 karena Fai di tempat kita itu sudah terkenal di mana-mana itu tidak hanya terkenal diakui karena umurnya sudah lama kemudian informasi yang ketiga itu baru saja kita memproses guru besarnya Pak Waston jadi ada dua sekarang yang Pak Fatah itu sudah berada di Dikti sedangkan sedangkan Pak Waston itu sudah di upload ke LLDB Semarang hanya mohon maaf ini yang satu Pak Dullah Ali Pak Dullah Ali ini karena di tingkat CCP masih banyak yang kurang lebih ketika beliau masih di rumah sakit sekarang kita doakan mudah-mudahan sembuh itu masih banyak kekurangan tidak bisa diikutkan pada periode pengajuan guru besar sekarang yang berakhir tanggal 8 Mei kemarin karena apa? karena 8 Mei kemarin itu adalah batas akhir untuk penggunaan aturan lama jadi aturan lama jadi kalau Bapak-Bapak punya jurnal terindeks Skopus atau beriputasi internasional lainnya SGR-nya yaitu apa namanya 0, sekian itu masih bisa 0,8 0,9 masih bisa nah jadi masih mudah jadi ini ada Pak Fatah ada Pak Waston ini kami juga masih menunggu nanti Ustadz Samsul kemudian Ustadz Muin yang dulu pernah apa namanya Ustadz Ari kalau Kerso meskipun NIDK itu masih bisa diusulkan untuk guru besarnya dalam mereka apa? dalam mereka untuk mendukung ini posisi S2 dan S3 kita karena Prof. Musa itu juga hobisnya sudah pindah ini harus kita dukung dengan SDM yang berasal dari dalam kita sendiri itulah beberapa hal barangkali dan nanti habis lebaran juga atau sekitar pertengahan Juni saya akan melakukan rakor dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan anggaran karena bagaimanapun besarnya mahasiswa persentasi yang tidak bayar ini SPT itu akan berpengaruh berhadap apa namanya anggaran kita terutama dalam belanja pendapatan menurun maksudnya belanja akan perubahan jadi mungkin kita tidak melakukan pembangunan yang sifatnya besar kalau yang kecil-kecil reha berhati masih bisa masih mampu dan pembangunannya besar itu yang harus kita lakukan segera hanya satu yaitu rumah sakit pendidikan kita kemarin sudah hampir hampir saja mendapatkan izin hanya kurang sedikit catatan untuk menambah tempat parkir nah ini nanti akan kita putuskan membeli lahan di belakangnya karena rumah sakit pendidikan itu bagi fakultas dokteran itu tinggal satu tahun waktunya karena mundur-mundur terus tidak jadi dibuatkan malah yang dibuatkan dulu RSGM ya sementara final syaratnya masih lama itu RSGM tau itu dulu RSGM itu kita jadikan rumah sakit pendidikan dulu untuk menupang padahal rumah sakit apa kebutuhan rumah sakit pendidikan untuk fakultas dokteran itu sudah lama sudah disetting lama nah ini nanti tetap kita lakukan hanya satu itu yang tidak bisa disetting itu tidak tapi karena fakultas dokteran sudah punya uang sendiri jadi 50% sendiri itu sudah dibuatkan fakultas dokteran dengan uang-uang infak yang dimiliki dari masa baru tapi yang lain-lainnya kita kencangkan ikat pinggang kita kita kendalikan yang tidak penting juga kita tidak keluarkan itu nanti kita akan melibatkan seluruh busen dan unit maaf seluruh dekan dan unit untuk merupakan anggaran ini dan yang paling penting nanti kebijakan kita terhadap mahasiswa terdampak yang tidak bisa bayar itu akan kita berikan apa dispensasi dalam bentuk apa kalau dibubaskan kemudian kalau dikeluarkan juga tidak mungkin jumlahnya kita makanya nanti kita tentukan bersama-sama rektorat dengan dekan wujudnya kalau dalam bentuk dispensasi pelonggaran bisa diansur dalam waktu setahun misalnya itu saya rasa lebih bijaksana di satu sisi kalau mahasiswa cuti itu mahasiswa rugi makanya sudah tidak rugi waktu tetap ikut sebagai mahasiswa aktif tetapi ada pelonggaran dispensasi apa namanya pembayaran SPP yang tidak bisa dan saya rasa nanti kemarin sebelum UPS itu hanya 41% yang masuk kemudian sebelum UAS nanti kita berharap juga jangan lebih lah artinya kalau sampai 50% aja lah jangan sampai di atas 50% nanti kita semakin kolaps nanti tapi Alhamdulillah tadi saya matur ada pemasukan yang hampir mengimbangi tadi dari pemasukan mahasiswa baru dan ini betul-betul kita syukuri betul ini dan mahasiswa baru di PTM di seluruh Indonesia yang paling banyak adalah UAMS tadi yang yang sudah collapse itu ada UAMK bahkan Pak Maslim Ketua Masis Diktilipang Prof. Lim Paulin itu sudah memberikan rambu-rambu bagaimana pun karena itu bagian dari amal usaha Muhammadiyah ya naik toletnya harus membangun sudah seribu lebih tapi masih di bawah seribu tiga ratus UMM juga masih bagus karena itu dulu waktu rapat sekitar sembilan ratusan sekarang mestinya sudah seribu lebih UAD sehingga mudah-mudahan ini sudah memasuki angka lima ratusan tapi yang lainnya itu masih sangat kecil sangat kecil termasuk yang ada di Sumatera Utara kita berdoa segera selesai ini COVID-19 ini pandemi ini sehingga kita bisa berkehidupan secara normal termasuk kegiatan apa namanya kampus kita kembali normal dan tidak terlalu banyak memberikan dampak kepada kita kalau berdampak tetap ada tapi tidak terlalu banyak dampaknya kepada kita semua secara itu beberapa hal dan tadi saya memang sengaja memberikan beberapa ayat firman Allah supaya kita bisa meskipun ini menghadapi ustad-ustad semua tapi tidak ada salahnya untuk apa namanya kebersamaan pagi ini kita saling tawasso bilhak sekian kurang-kurangnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Prof Rektor Buna Rektor kita ini walaupun seorang pendidik tapi beliau juga seorang mau balik ketua mahasiswa Mkota dulu kemudian sekarang menjadi anggota mahasiswa jadi ya ada beberapa yang sudah disampaikan oleh beliau yang sudah disampaikan di satu sisi kita bersyukur perkembangan wabarakatuh yang menggembangkan kita tidak perlu kehilangan karena masjid ini tapi insyaAllah kita menasakkan hati itu inna idhamal jazak ma'ad idhamil balak wa'idha ahabda ahabdallahu al-abda lupa selanjutnya kalau Allah mencintai hambanya maka Allah akan menguji hambanya itu kalau dia dulu bersabar bertawakal dia akan dinaikkan jazaknya kemudian kita termasuk yang dinaikkan jazaknya ini dalam hadis riwayat yang kedua tadi ada beberapa perkembangan yang mungkin perlu diantisipasi ke depan seperti ma'ad amit berdasarkan ekonomi yang kuat tidak hanya mengandalkan mahasiswa dan juga SDM dan alhamdulillah pada keadaan produk terakhir ini kita mendapatkan beberapa sumber daya yang yang cukup bagus mungkin terus bisa mendapatkan lagi ini Pak Rektor salah satu dosen baru atau calon dosen yang sudah mendapat namanya SK sebagai itu namanya Pak Rektor Andri ini mengikuti dari Aceh Nabi masih kemarin mengurus lolos butuh Amda sudah dapat kemudian pemberhentian dari yayasannya yang di sana sudah dapat mungkin mau pulang balik ke Solo masih lockdown nanti insya Allah mendapatkan segera bisa kembali ke Solo untuk berkipta di Solo dan beliau sudah mulai menulis di jurnal sudah menggunakan nama Universitas Mahumatiyah Suratakarta ini masih ada waktu beberapa menit agak kecepatan untuk tanya Pak Kalau ada satu dua itu jangan segera ada cara lain saya menyampaikan unek-unek untuk disampaikan ke Pak Rektor dalam rangka bertukar ikiran karena kita beri waktu sampai jam 9.30 yang ini sudah jam 9.10 menit kalau ada silahkan Pak Waston Pak Waston atau Pak Ari Pak Salon Pak Salon Profesor Pak Waston Moga Pak Waston di unmute itu masih mute masih mute kalau bicara di di unmute oleh Pak Samsel bisa itu Halo ya saya senang mendengar presentasi dari Pak Rektor tadi tentang perkembangan WMS ya WMS ini belum krisis lah gitu masih pada taraf anomali itu sesuatu hal yang wajar yang masih dapat disembuhkan lah gitu ya masih dapat dicarikan jalan keluarnya gitu jadi banyak sekali beberapa hal yang telah disampaikan oleh Pak Rektor beberapa masalah saya mau menanggapi yang satu masalah saja terkait dengan penerimaan maizwa baru ini juga dapat digatakan masih sehat ya masih sehat dengan dibandingkan pada tahun yang lalu akan tetapi dari peminat maizwa WMS itu saya pikir masih ada yang sekian persen gitu entah 20 persen atau 25 persen yang ingin masuk tetapi kurang mencukupi SPP gitu mungkin bagian kelompok ini bisa Pak Rektor memberikan sebuah diskon gitu ya diskon jadi diskon ini memang tidak tidak diformalkan tetapi kita membuka ruang inilah gitu mungkin ada yang 20 persen yang semula akan masuk nggak jadi itu jadi masuk gitu ya karena ada diskon ini gitu tentang jumlahnya berapa ini bisa nanti dihitung oleh warik 2 tapi misalkan sampai 30 persen pun saya pikir masih 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 memungkinkan paling nggak ini ada tambahan uang masuk diskon ini ya untuk SPP itu kemudian juga THR ini juga tadi juga digarisbawa Pak Rektor karena ini memang yang menjadi pertanyaan karyawan dan rujan pasti itu ya tapi ini juga tadi sudah sejak pagi-pagi Pak Rektor sudah menyatakan bahwa ini ada ini juga satu hal yang sangat mengimbirakan dan menyenangkan lah gitu ya menyenangkan sehingga kita terlihat ini bahwa kita ini masih masih gagah ini adalah sebuah spirit sehingga karyawan dan dosen ini pekerjaan tetap lah gitu ya kita masih bisa untuk menuntut agar dosen dan karyawan ini pekerja dengan dedikasi yang yang normal lah karena juga UMS telah memberikan sebuah kewajiban yang yang sudah terpenuhi gitu itu aja Pak Rektor dua hal yang saya sampaikan kepada Bapak serasa ini sudah menjadi perwakilan dari PAI ya ini ya biasanya yang paling banyak ketika saya turun fakultas yang ditanyakan THR itu memang jadi sudah saya jawab THR insyaallah ada jadi THR juga ada kalau THR nanti sebelum lebaran kalau C13 itu saya nanti kalau dulu setelah halal dihalal tapi karena ini nanti tidak ada ya nanti sebelum masuk sebelum masuk itu sudah kita sampaikan bahkan begini Bapak Ibu kita ini kan punya 41 enggak salah itu dosen DPK PNS itu yang menurut keterangan sudah ada laporan dari LLDK bahwa dosen yang sudah dosen negeri masnya yang DPK yang sudah bolongan 4 ke atas itu tidak diberi THR biasanya itu kan yang negeri dapat yang yayasan dapat nah ini kemarin menjadi perdebatan yang cukup sengit ini di kalangan wakil rektor tapi tetap saya putuskan dikasih nanti kalau dikasih bisa jadi konflik itu nanti antara dosen apa namanya yayasan dengan dosen DPK dikasih paling berapa itu dan hanya 41 orang terimanya TGOMB sama dengan dosen jadi kita nambah itu kemudian saya setuju Prof Perwaston itu itu nanti memang salah satu agenda ketika kita rakor dengan para dekan dan pimpinan Prodi itu salah satunya juga menentukan tidak hanya tadi dispensasi pada mahasiswa yang terdampak tapi juga sekalian mahasiswa baru ini kalau dari S1 tanpa ada dispensasi sudah lancar bahkan tanggal yang sama dibandingkan tahun kemarin itu yang registrasi lebih tinggi dari yang tahun sekarang meskipun ada pandemi tapi yang S2 dan S3 ini rotuk seret S2 S3 itu nanti salah satunya mungkin juga usulan Pak Pason tadi paling tidak kita ada juga diskon meskipun selama ini ada tetapi selama ini kan memang itu apa hidden ya artinya ketika yang minta yang kita berikan itu mungkin nanti menjadi salah satu pancingan kepada calon mahasiswa baru S2 S3 ya harus di apa namanya harus secara eksklusif harus disampaikan supaya mereka tahu sehingga mereka menjadi tertarik karena ada potongan SPP kemarin kalau saran dari Pak PR1 Prof. Dai itu mungkin yang dikurangi adalah biaya pendaftaran tapi saya pikir biaya pendaftaran selama ini kan tidak terlalu mahal kita artinya justru yang menarik itu ya potongan dari SPP asal tidak minta 50% semua itu kita masih cukup lah operasional kita tapi kalau hanya 25% saya rasa itu masih masih ngejar sejujuh Prof. saya nanti diper tegaskan lagi ketika nanti kita rapat apa nama kempenan Prodi termasuk S2 dan S3 untuk menentukan strategi ya kita memang harus butuh strategi baru ini yang saya lihat apa arusnya yang lambat itu yang pasca S2 dan S3 ya mungkin kita cukupkan ya ini sebentar lagi kita juga ada tambahan satu S2 masih SK apa namanya pandemi kayak gini ya saya saya minta di visitasi dengan apa online-nya saja Pak Ridwan itu Pak Direkurnya kan Pak Ridwan itu ya ini sedang kita susun apa berita acara apa protokolnya untuk melakukan visitasi dengan cara daring tapi prinsip nanti sudah kita setujui SK bahkan itu sudah kita draft katanya begitu tapi secara regulasi memang sebelum SK itu diterbitkan memang harus dikunjungi dulu oleh para asesor yang belum menilai proposal S3 pendidikan kita penuhi saja terima kasih kawasan dan teman-teman Ustaz ini sudah habis waktunya terima kasih Pak Rektor insya Allah lain kali ketemu lagi kita cukupkan untuk ketemuan pada hari ini kalau saya lihat di laman eksekutif WMS ACID itu pendakar pilihan 1 ini jam 9.17 menit itu ada 6.927 berarti yang 7.000 yang pilihan 2 juga ada 7.000 juga kemudian yang registrasi sudah 3.134 pilihan 1 228 pilihan 2 254 kemudian yang registrasi sudah 182 ini kita syukuri apa namanya perkembangan BMP hingga wajah ini di samping kita terus untuk mempromosikan sampai ke atas sana itu barangkali terima kasih Pak Rektor minta-minta nanti bisa kita tindak lanjuti dengan yang tadi dirancang ada Idul BD tentang Mahat Abu Bakar kemudian ada Raktor dan sebagainya Pak dan Ibu dosen serta teknik yang telah bergabung di program silat rahim ini kami ucapkan terima kasih Alhamdulillah ini cukup komplit mungkin meskipun ada satu-dua yang pamit tadi tapi Alhamdulillah sudah cukup banyak yang akhir mencapai 30-an orang yang di zoom ini ada 20 kita terima kasih dan mari kita tutup bersama silaturahim dan pengajian Ramadan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa Raktul Majlis Alhamdulillah Raktul Majlis Subhanallah Allah Mabendika Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Lisi ya Andri dia juga menjanjikan ya dokter Andri ya Assalamualaikum s.a. silahkan memperkenalkan diri dengan teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Ustaz Ustazah ada satu orang di sini Ustaz Alfi Alhamdulillah saya sampaikan syukur kepada Allah s.a.w Ustaz salawat kepada Muhammad s.a.w terkenalkan nama hari-hari dipanggil Andri atau hari-hari Ustaz Andri bolehlah tapi karena saya di sini saya lihat agak sedikit junior mungkin Andri saja bolehlah tak masalah ya kemudian apalagi Pak asal Aceh bandar Aceh tepatnya sekolah terakhir daripada negara Sudan di Jamiah Om Durman Islamiyah apa namanya Kompos Universitas Islam Om Durman di Sudan selesai tahun 2013 2013 2013 ya Pak gimana saat ya selesai 2013 kemudian pulang dari Sudan mengabdi di Aceh sebentar karena pengiriman beasiswa karena kami sekolah di Sudan sana pakai apa namanya biaya pemerintah Aceh apa namanya tiga tahun kemudian setelah itu pulang ke Aceh yang mengabdi selesai pengabdian semua-semua memutuskan untuk hijrah ke Surakarta gitu mohon bimbingannya dan arahannya para-para Ustad Bapak Ustad semuanya terima kasih Alhamdulillah Pak Andri Mirwana ini Alhamdulillah sudah selesai apa namanya yang di kemudian dia menyelesaikan S3-nya di KUMU Durman S2-nya di Aramiri punya juga di Aramiri ilmu Al-Quran S2-nya S3-nya S2-nya ilmu ilmu agama Islam agak umum ya kemudian S3-nya Al-Quran lagi sudah memiliki jabatan fungsional sampai lektor jadi ini perkembangan yang bagus untuk mengisi sumber daya Mungkin itu Bapak-Bapak kita cukupkan ya cukupkan cukupkan biar mudah-mudahan mudah-mudahan baik mungkin baik nah jangan lupa promosi promosi sekarang promosi online saja kalau promosi melalui medsos kita kita kemandangkan seluas-luasnya ya untuk IKP tidak ada 31 IKP yang registrasi 31 dari 80 untuk jam ini jam ini baru saja dari 83 pendaftar 83 pendaftar yang lawas 41 yang registrasi 31 termasuk bagus waktunya masih panjang masih 3 bulan kita masih punya waktu 3 bulan alam yang mempunyai media sosial untuk dipublikasikan seluas-luasnya terutama itu program E-seleksi ya terutama program E-seleksi mendaftar dari rumah mendaftar dari rumah dan PAE sudah mendapat mahasiswa 102 lebih kemudian di yang PAE berapa yang registrasi berapa 102 PAE 62 102 oh 102 S 43 dan IKT 31 kemudian PAE in eredic itu ada 6 orang 6 orang kuatanya sekitar 25 terus kalau melihat apa namanya 2 minggu atau 2 minggu terakhir perkembangan setelah E-seleksi ini cukup bagus dulu sempat lambat sekarang sudah mulai agak cepat mungkin ada penyesuaian apa namanya informasi yang disampaikan yang ditambahkan masyarakat baik-baik kita lagi ini aplikasinya saya tutup saya Bumah Hasri baru nyambung ini Bumah Hasri Bumah Hasri baru nyambung ya tidak apa-apa itu sudah selesai terima kasih semuanya dan mari kita tutup Alhamdulillah Alhamdulillah berapa langsung ini